selamat menikmati Alhamdulillah kita selalu bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan rejeki umur berkah baruka dari Allah SWT teman-teman semuanya ada seorang pemuda benar-benar dia kondisinya berjalan telanjak dan dia makan di tempat sampah setelah saya tanya ternyata dia nyambung dia tahu rumahnya, dia tahu namanya dia tahu alamanya, dia tahu segalanya namun karena dia dianggap orang yang mengalami gangguan jiwa sehingga orang lain takut memberikan baju Alhamdulillah hari ini ketemu sama saya dan saya kasih baju dan saya bisa cerita bahwasannya emasnya ini warga Tubat dia benar-benar memang mengalami gangguan jiwa namun dia bilang ke saya bahwasannya mending dia makan sampah daripada dia mencuri dia juga gak pernah minta-minta jadi dia benar-benar ingat dia ngomong sama saya bahwasannya mending saya nyari makan di tempat sampah daripada saya mencuri setelah saya mandikan, setelah saya ganti bajunya karena si emasnya ini tahu alamatnya di daerah Tubat akhirnya saya enter dan Alhamdulillah dan Alhamdulillah memang dipastikan emasnya ini warga Tubat ya ini videonya saat saya temukan terus sama teman-teman kondisinya benar-benar telanjang dan setelah kita kasih baju emasnya bisa ngomong dan ini juga videonya pada saat kita anter emasnya ke Tubat kita serahkan ke Polsek Tubat sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terus semangat terus menemparkan kebaikan untuk senyum kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita tidak sengaja Saya melihat seorang Bapak-bapak Namanya polis Rumahnya kayaknya tuban Jadi bapak ini kalau tidak salah Tiga hari yang lalu Saya dapat kabar dari teman saya Bahwa bapak ini berjalan dari pucuk Dari pucuk dengan kondisi telanjang Malam hari Namun setelah saya cari Saya tidak ketemu Lah siang ini baru saya ketemukan Jadi areal babat Ini nanti saya mandikan Saya potong rambutnya Mudah-mudahan ada warga tuban Yang mengenali Minimal warga tuban Ngembat singgahan Jadi masnya ini Namanya polis warga Ngembat singgahan tuban Mudah-mudahan nanti setelah kita mandikan Setelah kita potong rambut Setelah kita ganti bajunya Ada yang mengenalinya Ya nanti akan kita antep pulang Ayo mandi dulu ya Ayo Ayo Bidu mantap Mungkin Dulung deh tau Guto Kayi mandi Eh angus Selamat menong ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah diiring hujan keras kami bisa sampai ke koseksi hal Alhamdulillah ditemani ternyata biologi saya juga Pak Muzianto Jadi untuk mas, siapa namanya? polis namanya ini saya serahkan Pak Muzianto biar segera disini kepala bisanya Pak dan Alhamdulillah Pak Muzianto sudah kenal sama kepala bisanya ya jadi ini buat teman-teman semuanya jangan pernah berhenti berbuat baik ini tadi ditanya jalan mungkin kalau sampai menganggap mas polis ini kuraksiat memang kuraksiat yang jelas mas polis bukan gila kita tanya tapi jelas Pak polis bisa sholat? yang keras bisa sholat? nah masih tahu nama bapaknya siapa? namanya siapa bapaknya? karmo karmo ibunya? ini nggak tahu nggak lebih hebat lagi saat ini kita belajar sama seorang Pak polis Pak polis itu kalau makan mohon maaf Pak polis kalau makan nyari sisa sampah iya kenapa nggak mau minta-minta? malu iya ya jadi Pak polis itu bukan orang gila bener ya mas ya? ini bisa jika banyak orang yang lihat Pak polis tidak pernah meminta-minta ke orang lain namun kalau dia lapar dia nyari sisa makanan di tempat sampah nggak masalah ya itu dia nggak diri Alhamdulillah suri ini kita ditemukan Allah Allah semoga secepatnya Pak polis bisa diantar Pak Muzianto ketemu dengan keluarganya habis ini kita ajak sholat dulu lalu kita pindah masalahnya nanti biar dikambilkan kepada lapisannya sekali lagi saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu saya bersama teman-teman sehingga Pak polis bisa ajar di daerah Muzianto sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa